Halo kawan-kawan semua apa kabar semoga sampai dengan hari ini sehat semua selamat bergabung di channel Garuda Langit channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia dengan situasi seperti ini kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like nya oke kawan-kawan semua selamat menyaksikan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax halo kawan-kawan semua jumpa lagi bersama gue Martin disini semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya oke di video kali ini gue pengen ngebahas soal timnas Garuda Pertiwi yang akan tampil di piala Asia tahun 2002 di India di 2022 ya di India nih keren banget nih timnas Garuda Pertiwi bisa masuk di piala Asia oke sebelumnya gue pengen review sedikit tentang timnas Garuda Pertiwi kita nih kawan-kawan semua seperti yang kita ketahui ya timnas Garuda Pertiwi ini sudah kurang lebih 3 dekade tidak tampil di piala Asia udah cukup lama banget nih dan tahun ini Alhamdulillah mereka bisa tampil di piala Asia tahun 2022 ini levelnya udah Asia nih bukan ASEAN lagi bukan AFF tapi Asia keren banget mereka lolos dari babak playoff ya waktu itu melawan timnas putrinya Singapura dengan agregat 2-0 menang 1-0 di lag pertama dan menang 1-0 juga di lag kedua timnas Garuda Pertiwi ini juga bermaterikan pemain-pemain yang sebenarnya juga kurang pengalaman ya kalau menurut gue kenapa gue bilang kurang pengalaman ya tim ini karena memang mereka tuh tidak memiliki liga gitu kan kalau di negara-negara lain ada liga liga wanitanya liga putrinya gitu kompetisi-kompetisinya sementara di Indonesia itu terhenti nih liga-liga putrinya memang sempat ada waktu tahun 2019 cuma karena mungkin tahun 2020 pandemi lalu vakum ya dan sampai sekarang juga masih belum di jalan dan juga tercatat hanya 4 pemain kalau gak salah 4 pemain yang memiliki klub profesional dari 23 nama pemain timnas putri yang dikirim ke piala Asia ini bayangkan kan betapa mereka mereka cuman bermodalkan semangat juang bermodalkan semangat juang dan mereka akan menghadapi tim-tim seperti Australia Thailand Filipina mereka satu grup dengan ketiga negara itu ya Australia Thailand sama Filipina yang memiliki kompetisi dan bahkan pemain-pemainnya juga ada yang ber banyak yang berkarir di Eropa ya kayak yang pemain-pemain putrinya Australia itu bayangkan mereka akan menghadapi tim seperti itu ya tapi bola itu bundar ya masih ada keajaiban akan ada gue ngomongnya kok bingung ya keajaiban apapun itu keajaiban pasti ada dalam sepak bola aduh gue ngomongnya bingung ya maksud gue bola itu bundar apapun bisa terjadi bahkan keajaiban pun bisa terjadi dalam sepak bola jadi intinya ya tetap harus semangat dan harus fokus so jadi menurut gue sih fighting aja ya tim Nasgaruda Putri ini ya memang kita tahu tim-tim seperti Australia Thailand Filipina itu mereka memiliki pengalaman-pengalaman dan juga memiliki jam terbang serta mental-mental yang bagus juga bahkan pelatihnya Filipina mengatakan bahwa Indonesia itu seperti apa ya seperti terselip gitu ke Piala Asia seperti nyempil lah kalau orang bilang seperti gitu ya memang kita kalah pengalaman cuman kalau untuk teknik skill itu kita udah ada cuman mungkin karena kalah di pengalaman aja ya pengalaman bertanding di Piala Asia dan juga mungkin mental itu sangat berpengaruh sekali ya saya berharap sih tim Nasgaruda Putri kita bisa menunjukkan mental baja ya untuk fighting untuk terus berjuang demi Garuda di dada sebenarnya ada satu juga pemain tim Nasputri kita yang bermain mungkin akan bermain di Eropa ya seperti nama si Salika kalau gak salah namanya itu saya juga kurang hafal nih pemain-pemain tim Nasputri tapi Salika ini dia akan bermain di Roma di Roma Italia ya es Romanya Putrinya itu suatu kebanggaan mungkin juga Zahra juga Zahra Musdalifah atau mungkin Rani siapa Safira gak ikut ya sayang sekali terus siapa lagi itu banyak pemain-pemain Putri kita yang punya potensi yang bagus itu yang besar seharusnya ini bisa menjadi momen ya di Piala Asia ini untuk mereka menunjukkan kualitas mereka menunjukkan kerja keras mereka sehingga mereka juga bisa dilirik oleh klub-klub luar seperti Salika ya mudah-mudahan kayak Zahra kayak Rani Amelia atau siapapun itu bisa bermain di luar negeri kalau untuk peluang mereka Garuda Pertiwi di Piala Asia ini gue gak berani prediksi yang lebih ya karena memang sejujurnya secara fakta juga mereka kurang pengalaman 30 tahun loh mereka tidak bertanding di Piala Asia tiba-tiba mereka ada di Piala Asia itu suatu hal yang luar biasa menurut saya cuman ya kita gak bisa prediksi saya berharap sih memang bisa melangkah sejauh mungkin tapi lawan mereka Australia Thailand Filipina di grup ya di grup Piala Asia ini jadi ya mereka fighting aja jadi prediksi saya sih mereka tunjukin lah pasti banyak scouting talent yang bisa melihat kalau mereka kerja keras mudah-mudahan sih mereka bisa dilirik oleh klub-klub luar negeri juga gitu jadi ya fighting aja dulu deh gak usah mikir yang aneh-aneh fokus aja dulu untuk timnas berikan yang terbaik yang menurut gue sih gitu kalau gue siapapun itu ya tetap gue dukung timnas Garuda Putri Garuda Pertiwi ini semoga bisa berikan yang terbaik dan melangkah sejauh mungkin di Piala Asia itu kan tidak ada yang mustahil akan ada saja keajaiban di dalam dunia sepak bola karena bola itu bundar jadi ya gue tetap pengen Garuda Pertiwi tunjukkan yang terbaik dan bisa ya kalau bisa sih melangkah sejauh mungkin ya walaupun kalau secara fakta memang kurang pengalaman ya mungkin itu aja sih doa dan harapan gue gue dukung penuh kok Garuda Pertiwi dan gue doain semoga timnas Garuda Pertiwi ini bisa memberikan apa ya kejutan lah buat kita semua apalagi Piala Asia ini kan pasti event yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya event yang sangat dinanti-nanti di kawasan Asia ini keren banget lah ayo Garuda Pertiwi kalian bisa fighting ayo kalian bisa demi satu nama kebanggaan di dada kan ku beri segalanya ayo Indonesia melangkah yang jauh kun ku korban segalanya sampai kau bisa wah cocok nyanyi kayaknya oke untuk ya gue harap sih nanti setelah event Piala Asia ini kompetisi Liga Putri di Indonesia bisa berguril kembali ya sehingga akan muncul juga talenta-talenta baru pemain-pemain yang bisa dibina di kompetisi jadi bisa maju lah sepak bola putri Indonesia oke mungkin itu saja sampai jumpa lagi kawan-kawan semua saramp dadah oh iya gue lupa nyampein satu hal nih apa nanti pertandingan perdana nih Indonesia Garuda Pertiwi ini akan menghadapi Australia ya tanggal 21 21 Januari ini hari apa ya hari Jumat kalau gak salah ya mudah-mudahan sih disiarin oleh televisi kita televisi nasional kita ya entah RCTI atau SCTV mudah-mudahan disiarin jadi kita bisa saksikan perjuangan tim Nas Garuda dan kita juga bisa mendukung mereka ya walaupun mungkin melewat lar kaca lewat sosial media dan sebagainya kita berikan support oke salam Garuda Pertiwi dadah